Oke teman-teman, ini saya mau ganti apa namanya, sekarang ganti alternator Dimana alternator ini sudah tidak berfungsi, mobil ini, mobil Honda 2005 ya, Honda Odyssey Nah, ini dia punya, ini akinya ini sudah diganti yang baru ya Tapi karena setiap kasih hidup, satu hari sebelumnya kasih hidup gak mau hidup Begitu juga besoknya hidup tapi kasih hidup lagi gak mau hidup Karena sebab dia punya aki ini sudah habis ya, padahal aki baru beli loh Nah, ini karena artinya alternator itu tidak mengisi, jadi mobil itu tidak bisa hidup karena alternatornya rusak Nah, saya mau ganti alternatornya, ya seperti ini Jadi alternatornya yang ini teman-teman, tersembunyi di bawah dia, agak tersembunyi sedikit posisinya ini Kalau saya itu tunjuk dengan jari itu agak tersembunyi di bawah ini Ini parahnya, cuman ini agak sempit tempatnya, jadi saya harus buka ini Ini ada baut, tadinya baut ini ada baut 10 disini pengikatnya Ini saya sudah buka, saya sudah lepas, terus ini selangnya ini saya lepas Kemudian ini, ini dia punya tangki, apa ini, tangki coolant ini Kita harus lepas juga, ini power steering ya Ini kita harus lepas, tadinya kan begini ya Ini kita cuma angkat aja dia, ini cuma diangkat ke atas begitu Diangkat, sama juga ini, kalau ini Kita harus lepas, ini bautnya satu saya disini Ya, pengikatnya Terus Nih, ada pengikatnya disini Terus kita harus buka dari bawah sini teman-teman Nih, ini saya sudah lepas ini Ini kita harus lepas, klip-klipnya seperti ini Ada klip, beberapa klipnya disini nih, di lubangnya sini Ini klipnya, seperti ini Saya lepas klipnya ini Ini, sebab saya harus angkat dia punya tangki receiver ini Ini, tangkinya ada disini nih Baut-bautnya ini saya sudah lepas ini, tangkinya ini Sebab saya harus angkat dari bawah sini Ini kalau teman-teman lihat Nih, dari sini Tangkinya ada di bawah sini Nah, disini ada baut 10 ini Ada baut 10 mm yang harus saya buka ini Ini satunya bautnya ini Dari sisi sini Ini, ini saya buka dulu Jadi, baut ini saya harus buka Di mana itu kuncinya Oke, nah circle baut ini sudah kebuka Maka, tangkinya akan lepas Oke, jadi seperti ini Saya akan angkat dulu posisi Seperti apa, posisinya sabar ya Nah, saya akan coba Lepas dia punya tangki ini Oke, nah tangkinya sudah lepas nih Sudah ke bawah dikit Sudah ke bawah dikit tangkinya nih Jadi, tangkinya sudah agak turun ke bawah nih Jadi, tangki itu kita harus lepas ke bawah Nah, teman-teman setelah Dia punya apa namanya Dia punya tangki Saya sudah lepas di bawah tadi Ini sudah kosong Tangkinya itu sudah di bawah sana Jadi, maksudnya ini kenapa Supaya ini luas gitu Nah, ini saya cabut dari sini tadinya Saya pindahkan ke sini, boleh Nah, ini beltnya Ini saya sudah lepas Cara melepaskan beltnya itu Begini teman-teman Ini ada kunci 19 ya Ini bautnya ini Saya tunjukin di tangan saya di bawah itu Ada Ini kelihatan ya Ini ada Baut ini Ini spare Apa namanya Namanya Apa lagi Saya lupa namanya ya Dia punya Ya, pokoknya adjusternya Dia punya ini Jadi, kalau misalnya Kalau kita mau kasih kendor Kita cuma kasih masuk Di baut ini Cuma di sini Masukin ke sini Seperti ini Terus dorong ke sana Ya, itu langsung Kendor Dia punya belt Nah, sekarang ini beltnya Sudah kendor Saya tinggal lepas ini Kesini Naik ke atas Nah, seperti itu Nah, yang saya mau dibuka Yang saya mau buka sekarang itu Baut yang ini Teman-teman Ini ada baut di bawah Sama itu Saya tunjukin Ini baut ini Satu yang Ini baut 14 mm Sama yang ini Ini satu Kelihatan di sini kan Ini baut 12 Nah, ini sudah goyang nih Lihat seperti itu Dan kemudian Ini saya harus lepas Dia punya Apa namanya Namanya lagi Dia punya Kabel ini Ini war Dia punya Konektor di sini Ini saya bisa copot Ini Nanti bisa kebuka Ini ada konektor di bawah sana Saya akan cepat Copot ya Tapi saya mungkin Tidak bisa tunjukin Dengan jelas Ke teman-teman Tapi caranya seperti itu Saya akan Saya akan copot ya Dia punya Baut itu Saya akan lepas Cuman teman-teman Mungkin bisa Tidak bisa Lihat dengan jelas ya Tapi saya coba Ambil Dia bagaimana Caranya Nah, ini sudah lepas Ini Kalau boleh teman-teman Lihat di bawah itu Tuh Dengan jelas Itu sudah Tangan saya Ini cari saya Saya sudah Ada dia Ada warna hijau Ijo ke apa Di bawah itu Konektornya Kira warna hijau Kelihatan Nah, itu warna hijau Di bawah itu Tinggal di Pencet aja Itu baru Ditarik keluar Seperti ini Teman-teman Nah Ini teman-teman Ini sudah Lepas Dia punya Konektor Satu Terus Ini ada Konektornya Juga Disini Saya angkat Pindahkan Kesin dulu ya Aman Biar aman Pindahkan Atas sana Kemudian Ini juga Ada satu Yang harus Saya lepas Ini Kelihatan Saya harus Lepas Kunci 10 meter Tapi Saya Tidak Susah Untuk Dilihat Tapi Saya Coba Tunjukin Saya Pakai Kunci Ini Kesulitan Karena Sempit Oh Biasa Maaf Teman-teman Suka Sudah Suka Keliru Suka 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 oke oke nah sepertinya ini sudah lepas dibawah itu teman-teman ini sudah lepas boltnya saya sudah buka ini tinggal copot aja kayaknya sudah lepas dia punya murnya ada disini murnya dia punya konektor ya kita tinggal lepas nah itu kan ringnya lepas sudah lepas dia sudah copot sana tadinya kan begini seperti ini sudah seperti ini selanjutnya saya lepas yang dibawah sana ya sorry teman-teman gak bisa lihat yang saya tunjukin tadi kali kali bautnya mungkin sulit susah dilihat ya dibawah sana tuh tapi saya coba semaksimal mungkin untuk bisa saya tunjukin seperti apa ya mungkin agak susah kelihatannya kelihatannya suka susah mungkin dari sini seperti itu mungkin atau mungkin ya begini kalau gak bisa kelihatan susah mungkin begitu mungkin seperti itu kali agak jelas kalau begini ini saya akan kerjakan di bawah sana tuh ini bisa dipindahkan ke sini supaya luas terus sambil selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tinggal dikeluarin selamat menikmati seperti ini teman-teman selamat menikmati nah selanjutnya saya mau ambil yang baru dan saya akan kembali teman-teman nah ini saya sudah punya yang baru ini saya coba samakan ini sama posisinya seperti ini jadi barunya sudah ada seperti ini saya lagi cocokin ini yang baru saya akan pasang kembali teman-teman bisa teman-teman perhatikan maaf kalau tidak terambil gambar dengan jelas tapi saya coba kerjakan sedapat mungkin ya coba seperti itu nah saya coba atur posisinya jangan lupa ini dilepas dulu pakai kunci 12 ya itulah dia om soalnya dingin kan soalnya dingin kan ini sudah dingin jadi om gak boleh di luar dia dingin juga ya gak boleh nah disana ada spring dia jadi lumayan bingung ini pasangnya lumayan sulit kerjanya oh iya kerjanya begini ya repot om masalahnya yaitu pasangnya ini om ada om ke dalam bagaimana om oh ke dalam oh silahkan silahkan nah nah oke oke jadi selamat menikmati 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 selamat menikmati